Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di inforagam pertanian Salam pencinta tanaman Salam selaturahmi Baik pada informasi video kali ini Saya akan memberikan lagi sedikit tips Bagaimana cara memberantas gulmah Atau rumput-rumput liar yang ada di sekitar pekarangan kita Dengan menggunakan bahan-bahan alami Yang tidak berbahaya bagi lingkungan kita Yaitu disini saya akan menggunakan bahan dari cuka Cuka dapur seperti ini Nah nanti prosesnya saya akan memperlihatkan Sampai proses perlakuan dan sampai hasilnya Nah bagaimanakah cara-caranya Atau bagaimanakah prosesnya berikut kami informasikan Baik untuk bahan-bahan persiapan dalam Pembas mie gulmah di sekitar halaman kita Atau rumput-rumput liar Nah biasanya itu kita menggunakan herbicida Yaitu racun pesisida dari kimia yang bersifat kontak Ataupun kimia Tapi disini saya akan memberikan sedikit teknik Bagaimana cara memberantas gulmah dengan menggunakan bahan-bahan alami Yang tidak berbahaya di sekitaran rumah kita Atau khusus mahluk-mahluk hidup Contohnya hewan-hewan atau binatang-binatang yang kita pilih hari itu lebih aman Nah disini saya akan menggunakan bahan cuka dapur Ya cuka dapur seperti ini Anda bisa dapatkan di pasar Harganya sangat terjangkau Murah meriah Ya sekitar Kalau kami beli kemarin ini hanya harga 5.000 rupiah Jadi sekarang saya sudah siapkan disini air sekitar 3 liter Untuk saya memasukkan 150 liter Ya 150 liter Cuka makan ini Atau satu botol ini saya masukkan semua Kita masukkan semua dulu Nah kemudian kita aduk Nah untuk memberikan hasil larutan kita ini bisa melengket pada rumputan Bisa kita tambahkan sabun colek Ya untuk sebagai bahan perekat Ya secukupnya Seperti ini kira-kira setengah sendok makan Seperti ini Jadi ini bahannya lebih aman Nah sekarang tinggal kita aplikasikan ke rumput Rumput yang akan kita basmi Nah ini rumput-rumput liar Nantinya yang saya akan basmi pada Area sekitar pekarangan rumah saya Jadi nanti berlautan suka ini Yang saya akan basmi rumput-rumput ini Seperti ini Oke sekarang kita aplikasikan saja Bagaimana hasilnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Baik sahabat teragam info pertanian Dan inilah kondisi beberapa hari setelah saya melakukan aplikasi herbicida dengan menggunakan bahan dari cuka Kita lihat Rumput sudah mulai mati Nah ini kondisinya bisa kita lihat Jadi memang proses matinya rumput ini bersifat sistemik Perlahan-lahan kita lihat Saya menyemprot untuk membersihkan area sekitaran pekarangan halaman saya ini Nah ini saja jenis rumput ini Nah ini saja jenis rumput jepang ini sampai kering seperti ini ya nah ini kondisinya kita lihat sampai di area sana sebelumnya saya sudah lakukan aplikasi bisa lihat video berikut nah ini juga beberapa yang saya lakukan aplikasi sebelumnya kita lihat rumput-rumputan sudah mulai mati sehingga pada saat saya membersihkan area rumput ini sebelumnya ini cukup saya melakukan proses penyemprotan dan ini otomatis lebih aman baik sahabat pencipta tanaman dimikirlah semua informasi yang bisa kami sampaikan bagaimana cara membasmi gulma di sekitar pekerangan kita dengan menggunakan bahan-bahan alami silahkan dicoba di rumah mudah, murah dan aman bagi lingkungan ada pertanyaan atau kritikan dari video kami silahkan hubungi layanan WIA kami sampai jumpa pada informasi-informasi selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh